Selamat siang adik-adik, hai, gimana kabarnya hari ini? Wah bersyukur ya, meskipun kita gak bisa kumpul sama-sama di gereja, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Yuk, cuci undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Kita mau angkat ujian, tak terukur kasihmu Yesus. Mencurahkan daramu untuk tahu sesalah yang tahu. Kayak apa kau akan dipuji dan disempat dengan segera hatiku. Kayak apa kau akan dipuji dan disempat dengan segera hatiku. Kita mau angkat ujian, tak terukur kasihmu Yesus. Kayak apa kau akan dipuji dan disempat dengan segera hatiku. Dengan segera hatiku. Kayak apa kau akan dipuji dan disempat dengan segera jiwa ragamu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya kita berdiri. Bapak kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur atas kasih Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, atas kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh datang menghadap Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan diri Tuhan. Kami mau pakai hati kami, mulut kami untuk boleh memuji nama Tuhan. Kami mau pakai telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Cici mau sampai sekali lagi selamat siang adik-adik. Ya kita hari ini tetap mau mengucap syukur. Hari ini kita tetap mau beribadah kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sekarang kuji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak. Sekarang kuji syukur. Sekarang kuji syukur hanya bagimu Tuhan. Sekarang kuji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Alhamdulillah 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 Soramlah, aleluia, soramlah, aleluia, aleluia. Soramlah, aleluia, soramlah, aleluia, aleluia. Dan mari adik-adik kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau akad pujian Yesus sahabat kau mati bagi. Dengan sikap sungguh-sungguh semuanya. Yesus sahabatku kau mati bagiku Besarnya kasihmu sahabatku Sampai ku besarnya Sampai aku mati Ku tak ingatkan Yesus sahabatku Sampai ku besarnya Sampai aku mati Ku tak ingatkan Yesus sahabatku Kita mau akad pujian Yesus sahabatku Kau mati bagiku 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 Yesus sahabatku Kau mati bagiku Sampai ku besarnya Sampai ku besarnya Kau mati bagiku Yesus sahabatku Kau mati bagiku Kau mati bagiku Tuhan Sekarang kami siap mendengarkan firman Tuhan Tuhan pimpin kami Tuhan ajar kami Untuk kami boleh duduk diam Dan mendengarkan firman Tuhan Tuhan pimpin guru yang akan memberitakan Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berkata syukur Oh iya adik-adik Cici juga mau kasih tau pengumuman Untuk persembahan Adik-adik boleh masukkan ke dalam amplop Lalu disimpen dulu Setelah kita nanti sudah sekolah minggu Seperti biasa di gereja Boleh bawa masukin ke kantong persembahan Lalu Cici juga mau kasih tau satu hal Jangan lupa jaga kebersihan Jaga kesehatan Jangan lupa cuci tangan Dan makan makanan yang sehat Dan kalau perlu Tidak usah keluar rumah dulu Oke Selamat Hari Minggu God bless you Hai adik-adik Hari ini Cici akan bawa firman Tuhan Tentang Yesus taat kepada Bapak yang di surga Sebelumnya kita berdoa dulu yuk Dipa tangannya dan tutup matanya Mari kita berdoa Ya Tuhan sungguh kami mengucap syukur Atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini Dan firman Tuhan Supaya menyampaikan isi hati Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah sebelumnya Coba Cici mau tanya Siapa yang pernah denger Cerita tentang Dari Tuhan Yesus masuk Yerusalem Sampai Tuhan Yesus ditangkap Dan mau disadipkan Siapa yang pernah denger Hmm kalau pernah denger Coba Cici mau tanya Si Tuhan Yesus Masuk ke dalam Yerusalem Mengendarai seekor apa sih kira-kira Ya betul Mengendarai seekor keledai Ya Tuhan Yesus mengendarai seekor keledai Disitu banyak orang yang bersorak-sorai Ya mereka bersorak-sorai memuji Tuhan Yesus Lalu setelah itu Tuhan Yesus Kebaik Allah Kebaik Allah Tapi Tuhan Yesus Malah marah Kenapa Tuhan Yesus marah Tuhan Yesus marah Karena disitu Banyak orang yang berjual Beli Ya seperti pasar tuh Banyak ya Orangnya banyak Seperti pasar Kenapa Tuhan Yesus Harus marah sih Memangnya gak boleh Karena Tuhan Yesus pernah bilang Rumah Allah itu Bait Allah itu Adalah rumah doa Bukan sarang penyamun Sarang penyamun Penyamun itu apa sih Penyamun itu orang jahat Ya bukan orang baik Dia orang jahat Suka mencuri Ya makanya Tuhan tidak mau Setelah itu Tuhan Yesus menyuruh Yohanes dan Petrus untuk Menyiapkan perjamuan makan malam Bersama murid-muridnya Ya Nah Disini Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya Untuk perjamuan makan malam Taukah kalian Kalau perjamuan ini Adalah perjamuan terakhir Kenapa terakhir Karena setelah ini Tuhan Yesus akan ditangkap Dan disalibkan Coba kita mau lihat dan mau hitung Kira-kira ada berapa ya Murid-murid disini Coba kita hitung ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Sebelas Nah dua belas bersama Tuhan Yesus Loh Kok dua belasnya bersama Tuhan Yesus Seharusnya kan sama Tuhan Yesus jadi tiga belas Siapa yang kurang Coba kita lihat disini Disini ada yang sedang mau keluar Namanya Judas Iskariot Dia yang akan menjual Tuhan Yesus Dia akan menjual Tuhan Yesus Dia mau menjual Tuhan Yesus kepada imam besar Ya Nah Dia disini mau menjual Tuhan Yesus Dia menjual dengan tiga puluh shikal perak Ya Jahat gak? Jahat Tuhan Yesus tau gak kira-kira Kalau dia mau dijual Dan dihianati Tuhan Yesus tau Tapi Tuhan Yesus ngelawan gak? Bilang jangan Enggak Tuhan Yesus diam Karena Tuhan Yesus tau Satu-satunya cara Untuk dia bisa menebus dosa manusia Dan taat kepada Bapak yang di surga Adalah Mati di atas kayu sal Lalu Tuhan Yesus mengajak ke sebelas muridnya Ke Taman Getsemani Untuk berdoa Untuk berdoa Lalu mereka pergi Setelah sampai Tuhan Yesus menyuruh sebelas muridnya Untuk diam disini Berjaga dan berdoa lah Ya Lalu Tuhan Yesus pergi Setelah Tuhan Yesus pergi Dia mencari tempat Untuk dia berdoa di Taman Getsemani Dia langsung berlutut Dia langsung berdoa Hatinya sangat sedih katanya Sampai mau mati rasanya Kenapa sedih? Emang ada apa? Karena Yesus tau Dia akan segera ditangkap dan disalibkan Kenapa harus takut? Kenapa harus sedih? Karena Yesus juga adalah 100% manusia Dan dia 100% Tuhan Yesus bisa merasakan sakit? Bisa Yesus bisa merasakan sedih? Bisa Yesus bisa merasakan lapar? Bisa Ya Yesus bisa merasakan apa yang manusia rasakan Karena dia 100% manusia Tapi dia juga 100% Tuhan Dia sedih Dia sangat sedih Dia berdoa Isi doanya seperti ini Ya Tuhan Biarlah cawan ini lalu daripada ku Tetapi bukan kehendakku yang terjadi Melainkan kehendakmu yang terjadi Dia bilang ke Bapak yang di sorga Wah Doanya bagus Ya Dia bilang Apa yang dia inginkan Tetapi biarlah Bapak yang di sorga Yang berkehendak Seringkali kita berdoa tidak Seperti doa yang Tuhan lakukan Kita tidak mengucap syukur Kita berdoa hanya meminta Aku mau sepeda ya Tuhan Aku mau handphone Aku mau mainan Tapi tidak pernah mengucap syukur Tidak pernah bilang Biarlah kehendak Tuhan yang jadi Ya Tuhan mengajarkan doa yang baik Lalu sampai Dia berkeringat Siapa yang disini suka berkeringat? Nah Sama berkeringat ya Tapi bedanya Tuhan Yesus Saking takutnya Saking sedihnya Keringatnya sampai seperti darah Sampai malekat turun untuk menghibur Ya kenapa harus dihibur? Kan tadi Sici bilang Yesus juga adalah manusia Ya setelah dia berdoa Dia kembali ke murid-muridnya Setelah kembali ke muridnya Dia melihat murid-muridnya Bukan berdoa juga Tapi malah Tidur Mereka tidur Yesus bangunin Ayo bangun Bukankah kalian harus berjaga-jaga dan berdoa lah Supaya kamu tidak masuk dalam pencobaan Yesus berbicara-berbicara Setelah berbicara Ada orang-orang datang Segerombolan orang datang Orangnya banyak Lebih dari satu Siapa mereka? Mereka adalah Prajurit-prajurit Dan hamba imam besar Wah Mengapa yang mereka datang? Mereka mau menangkap Tuhan Yesus Mereka mau menangkap Tuhan Yesus Tetapi mereka Yang mana yang Yesus? Wah Ada yang ikut mereka Murut Tuhan Yesus Tadi siapa yang keluar? Ya Judas Iskariot bersama mereka Judas Iskariot bilang seperti ini Nanti saya akan memberikan tanda Saya akan cium Yesus itu Nah itu adalah Yesus Kalian tangkap Oke Judas bilang seperti itu Lalu dia ketemu bersama Tuhan Dia lihat Dia memberikan salam Bagaimana salamnya? Dia mencium Yesus Itu salam Ketika zaman Tuhan Yesus Salamnya seperti itu Jangan cara mencium Lalu orang-orang prajurit itu Hamba itu Melihat Lalu menangkap Tuhan Yesus Setelah mereka ditangkap Apakah Yesus melawan? Tidak Yang melawan adalah Petrus Murid Tuhan Yesus Dia mengeluarkan pisau Dia memotong Telinga hamba imam besar itu Setelah dipotong Yesus bilang apa? Ketika melihat Ayo lanjutkan Seperti itu? Tidak Yesus bilang Sarungkan kembali pisau Ya malahan Yesus Sembukan kupingnya Jadi utuh lagi kupingnya Ya baik ya Padahal Yesus mau ditangkap loh Baik ya Yesus taat kepada Bapak yang di sorga Setelah itu Akhirnya Yesus ditangkap Setelah Yesus ditangkap Apakah Yesus melawan? Bilang jangan Enggak Apakah Yesus tidak bisa melawan? Yesus bisa melawan Dia adalah Tuhan Dia bisa panggil malaikat Dia bisa bikin mereka sakit Supaya tidak jadi Bisa gak? Bisa Tetapi Tuhan Yesus Tidak melawan Ya Dia hanya diam Kenapa diam? Karena dia taat kepada Bapak yang di sorga Cici mau sampaikan tiga hal Hari ini Apa aja sih? Yang pertama Coba kita lihat Bagaimana cara Tuhan Yesus berdoa di teman Getsemani Tadi Cici sudah bilang Tuhan Yesus bilang Biarlah kehendak Tuhan yang jadi Seharusnya Nah Kita juga berdoa seperti itu Tidak hanya meminta Tetapi Mengucap syukur Bilang kepada Tuhan Biarlah kehendak Tuhan yang jadi Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan Dan apa yang kita perlukan Tuhan akan memberikan yang terbaik dan paling baik untuk kita Yang kedua Kita mau Mengucap syukur atas ketaatan Yang Tuhan lakukan Taat apa Cici? Dia taat kepada Bapak Dia taat kalau dia akan mati di atas kayu salib Coba bayangkan Kalau Tuhan Yesus tidak jadi mati di atas kayu salib Bisa gak kita selamat? Kalau Tuhan Yesus melawan tidak mau disalib Bisa gak kita selamat? Tidak bisa Jadi tadi bilang Satu-satunya cara Supaya kita bisa selamat adalah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus Kris Terus tidak ada yang lain Yang ketiga Bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan yang sudah memberikan kita keselamatan Tuhan Percaya gak kalian? Harus percaya Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita keselamatan Ya Kita mau angkat satu lagu pujian Yesus disalibkan karena cintanya Kepada ku kepadamu Kita nyanyinya sambil bangkit berdiri ya Tuhan Yesus disalibkan karena cintanya Kepada ku kepadamu Sekali lagi Yesus disalibkan karena cintanya Sekali lagi Yesus disalibkan karena cintanya Kepada ku kepadamu Yesus disalibkan karena cintanya Dia terhubus dosaku Sekarang lipat tangannya tutup matanya Mari kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan Bagaimana kami boleh melihat ketaatan Tuhan kepada Bapak yang di sorga Berikan kami ketaatan juga untuk melakukan perintah Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin 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 Amin